Nah kemudian kawan-kawan kita ini bahkan saya tidak habis pikir Ada kawan yang sejak dulu saya kenal Dia adalah seorang donalis Kemudian menjadi seorang dosen Kemudian dia menjadi trompet Trompet kekuasaan Ada lagi teman yang saya kenal dari kampung Kemudian pada persiwa yang berbeda Pemilihan presiden yang berbeda Pernah menjadi relawan Relawan dari suatu presiden yang A Kemudian besoknya dia menjadi relawan presiden B Yang apa ya Kalau kita mau lihat berilaku Itu sudah Pokoknya kekuasaan ini benar Serba benar Pokoknya kekuasaan ini serba benar Ada kritikan yang masuk Kritikan itu dinilai sampah Itu ada kata itu Anda tahu ya kan Nah ini bagaimana kita menilai kawan-kawan kita ini Yang dulunya kita lihat Artinya kita sangka akan beriring bersama Setelah reformasi pasca Reformasi Menjadi Ya kan Menjadi Apa Menjadi Mengkritisi lah Ya kan Secara proporsional ya kan Kalau benar adalah benar Kalau salah ya jangan dikatakan benar Anda juga punya kawan seperti itu kan Ini banyak ini Jadi kawan-kawan yang dulu beriring Kemudian hari ini kita Terpasar sedia Melihat kawan-kawan kita itu Dan kita jeleng-jeleng kepala Nah ini Apakah Reformasi semangat Reformasi ini sampai Bisa merusak Moral kawan-kawan kita itu Yang dulunya kita kenal sebagai aktivis Ya kan Yang bersuara lantang Bahkan berani melawan Dan menghujat penguasa kita itu Tapi sekarang Kita Sebagai kawan Tergeleng-geleng Ada tuduhan orang-orang Diseberang Yang melihat kita seperti ini sekarang Bung iski saya Atau bung jawaya Atau benda Ya anda belum Mengecap aja kekuasaan Tapi apakah Kalimat seperti itu Pantas Itu kita tanya Dalam situasi seperti ini Dimana rakyat Ya kan Melihat perilaku mereka Ya kan Korupsi makin menjadi-jadi Utang makin tinggi Ya kan Terus Apa yang diharapkan Tentang kesihatan rakyat itu Makin jauh Ada kemarin Ketika kita diwawancara Saya diwawancara Jokowi ini Di era Jokowi ini Prestasinya Sekarang sudah 6.000 triliun Utang kita ya Di era SBI terakhir Itu hanya 2.000 triliun Berarti ada penambahan Dua kali lipat Yang aneh adalah Utang meningkat Tapi korupsi juga meningkat Bahkan KPK Yang mungkin besok Bung Istri akan Melakukan aksi Di depan KPK Dengan burung-burung Merpatinya Dengan bersama Kawan-kawan akritis Itu dirubuhkan Bahkan Bung Istri Punya kawan yang sangat Getol membela KPK Ketika itu Itu kemana mereka sekarang Itu yang saya bilang Kita harus bagaimana Melihat situasi seperti ini Apakah kita mulai berangkat Dari diri kita Ya kan Diri kita saja Atau kita diam saja Atau bagaimana Karena Pesan-pesan moral Yang harusnya disampaikan Di pusat-pusat kekuasaan Ya kan Keadilan Yang harusnya Diperjuangkan Di pusat-pusat kekuasaan Menurut Rocky Gerung Pesan-pesan kekuasaan Malah menjadi Ajang fog Nah ini Ini gimana Gimana kita harus Ya Meletakkan persoalan ini Kalau itu sudah terjadi Ya kan Lantas Pesan-pesan kekuasaan Berkompromi Untuk sepakat Tidak menjadi Oposisi lagi Padahal Dalam Logika demokrasi Oposisi itu Harus wajib Umumnya Ya kan Tapi Di pusat-pusat kekuasaan Yang diwakili oleh Partai Untuk mengkritisi Kekuasaan Dari kesewenangan Menangan Ini tidak Hampir Pukul Kemarin Anda Kalau tidak salah Anda menyampaikan Sama saya Ada beberapa Ketua-ketua partai Berkumpul di istana Itu mau bicarakan Anda bobo Itu 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 Mau bicarakan Soal Mandai Untuk tiga periode Atau bagaimana Ya kan Itu benar gitu Saya pikir Bungis itu Perlu juga itu Ngomong soal itu Yang penting itu Yang tadi Yang substansi Demokrasi ini Bisa berjalan baik Kalau ada oposisi Ya itu Yang penting Sekarang kemudian Kalau tadi Jadi Di satu Setiap Perjim itu Selalu ada Pengkhianatan Interektual Makanya Bukunya Edward Said Edward Shield Dari Perancis Yang ditulis Tahun 1927 Mengkhianatkan Kaum Interektual Itu Sepertinya Buku itu Sampai hari ini Masih relevan Karena Edward Shield Mengingatkan Seluruh Interektual itu Jangan Mengabdi Dari kekuasaan Siapa Dari Mutarlubis Tahun 80 Menulis Tolong Itu Yang berumah Di atas Berumah Di atas Awan Ya Menangkauan Menangkauan Pengkhianatan Interektual itu Jadi Kalau orang yang Mau masuk ke dalam Tubuh Pemerintahan Itu Dia Menginginkan Uang Dan Kekuasaan Tapi Kalau orang-orang Yang Di luar Kekuasaan Dia itu Dalam rangka Mencari kebenaran Yang Sejadi Nah Kalau Interektual kita Yang mengabdi Dari kekuasaan Itu Maka Mereka itu Ketujuan Yaitu Mengumpulkan Uang Untuk Supaya Keturunannya Itu Selamat Tidak Terserang Badai Kemiskimahan Makanya Misalkan Ada teman saya Kelakannya Orang-orang Seperti Bung Misti Itu malah Ditangkap Misalkan Teman saya Yang dulu Menginginkan Si Pemerintah Itu Terus Kemudian Dia Masuk Dalam Kekuasaan Dia Sudah Memutus Rantai Kemiskinan Jadi Sampai Dari Dia Anaknya Sampai Joconya Itu Pasti Selamat Berapa Turunan Doktor Kalau Dia Sekolah Sekolah Jadi Doktor Dia Punya Rumah Dia Dia Punya Mobil Terus Dia Punya Targungan Dia Sudah Menyelamatkan Dua Generasi Anaknya Dan Jutuhnya Ini teman-teman Saya yang ada Di kekuasaannya SBY Dulu Di kekuasaannya Jokowi Sekarang Dia Sudah Memutus Rantai Kedua Ini teman-teman Saya ini Paling tidak Ngantong 25M Itu bukan Jelas ya Itu bukan Jelas ya Itu kalau Di Kalau Didapatkan Yang Saya ingin Mengatakan Bahwa Kalau Kita Mencintai Ilmu Kalau Kita Mencintai Kebenaran Dan Kita Diingatkan Oleh Edward Shield Bahwa Terjadi Ketika Kekuasaan Itu Ditegakkan Banyak Kau Kecual Menjadi Pengkhianat Menjadi Betrayer Karena Apa Karena Dia Kekuasaan Itu Nikmat Bahkan Kalau Sekarang Itu Adikium Kalau Saya Masuk Dalam Kekuasaan Saya Bisa Menyelamatkan Dua Generasi Anak Dan Cucu Saya Kalau Dua Kau Itu Lima Generasi Lalu JK Berapa Berapa Generasi Ya JK Itu Bisa Jangan Salah JK Itu Sudah Kaya Sebelum Dia Masuk Kekuasaan Bahwa Dia Makin Kaya Sekarang Itu Soal Lain Tapi Yang Dibilang Istri Ini Adalah Orang Yang Dulu Sama Sama Dia Tahun 78 Saya Sudah Naik Motor SMA Saya Sudah Naik Motor Kekuasa Kita Lihat Itu TV Kan Masih Tamput Itu Kita Lihat Itu Kalau Bunda Dalam Rita Itu Rakyatnya Pake Sepeda Berangkat Kerja Terus Pake Baju Hitam Seragam Kan Biru 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 Karena Hitam Putih Jadi Hitam Saya Tugas Di Cina Waktu Waktu Pak Karni Jadi Tidak Besar Oke Nah Itu GDB Kita Masih Lebih tinggi Dari Cina Yang Aneh Dulu Pak Harto Menjelan Tahun 90 Dikritisi Kenapa Indonesia Tidak Bisa Seperti Singapura Maju Pak Harto Dengan Menjawab Tidak Bisa Indonesia Lebih Banyak Tenduduh Sekarang Teorinya Pak Harto Dimentahkan Oleh Cina Dengan Penduduk 1,5 Miliar Dia Bisa Mesejahterahkan Penduduknya Dan Menjadi Negara Kaya Sekarang Cina Reformasi Kalau Tidak Salah Tahun 87 Kita 97 Hanya Pada Serisi 10 Tahun Tapi Sekarang Cina Ngasih Utang Kepada Kita Ini Kan Pencapaian Luar Biasa Dari Cina Yang Begitu Banyak Penduduknya Yang Sumber Daya Alam Terbatas Bahkan Dihambil Dari Indonesia